Intro Pernahkah kalian melihat suatu warna dan langsung asosiasikannya dengan suatu emosi? Contoh ketika kalian melihat suatu karya dari Van Gogh. Dari Stary Night dengan warna birunya memberikan suatu ketenangan atau kesan dramatis. Dari The Night Cafe dengan warna merah dan hijaunya memberikan suatu kesan tidak nyaman. Atau Face with a Twelve Sunflower dengan warna kuningnya memberikan suatu kesan yang ceria. Lalu, apa sih sebenarnya hubungan antara warna dengan emosi itu? Van Gogh sering menerapkan kedua teori warna ini pada karyanya, menghasilkan fenomena. Dimana, warna objek bergantung dengan warna di sekitarnya. Karena itu, Van Gogh tidak mencocokkan warna di dalam karyanya sesuai dengan realita. Dengan dibekalkan teori-teori warna tadi, Van Gogh memilih warna berdasarkan emosi yang dirasakannya. Dan, hasil karyanya juga seringkali menghasut emosi yang sama pada pengamat. Contohnya, pada lukisan Sunflowers, dia hanya memakai warna kuning. Hal tersebut sebagai simbol untuk mengkomunikasikan rasa terima kasih para temannya, yaitu Paul Gaugin. Sekarang kita tahu tentang korelasi warna tersebut pada karya milik Van Gogh. Bagaimana warna kuning dapat menyimpulkan suatu rasa syukur atau merah dan hijau untuk melambangkan sesuatu yang tidak nyaman. Dibuat sedemikian rupa. Lalu, bagaimana jika semua warna itu tadi digamungkan dalam suatu karya dan membentuk suatu ambiguitas. Seperti karya ini, milik Syagini Retangulan. Pada pameran tunggalnya Spectral Fiction, pada tahun 2016 di Roh Projects, Syagini berbicara tentang bagaimana warna pada hakikatnya adalah warna, dan tidak terkait kebudayaan yang diciptakan oleh manusia. Manusia mengkategorikan warna-warna terang sebagai warna pop, warna pastel sebagai feminim, warna gelap sebagai elegan, dan lain sebagainya. Tapi, dengan perkembangan bahasa dan budaya, makna dari warna-warna tersebut tidak tetap, dan bebas dari makna yang mengikat. Sebagai seniman, Syagini kerap mengekspresikan bahwa kehidupan kontemporer memang tidak seperti kelihatannya. Dia juga sering memberi kesempatan kepada para pengamat untuk membangun narasi sendiri dan menemukan makna yang unik dengan menikmati karyanya, dan mengajak pengamat untuk turut bermain dan menemukan pemahaman yang sama melalui cara yang kreatif dan jenaka. Pada karya-karyanya yang sebelumnya, salah satunya adalah 100 Moving Number pada 2013, di sini Syagini mengundang para audiens untuk terus serta bermain, membiarkan kartu-kartu pos bernomor, dan 100 loker memimbing jalan mereka untuk menciptakan narasi mereka sendiri. Di karyanya selanjutnya, berjudul Patarsis, pada tahun 2015, Syagini menuliskan berbagai kata di dinding dan menyediakan pengunjung dengan piring, lalu mengajak mereka untuk menuliskan satu kata pada piring yang diberi dan melemparkannya ke dinding yang setelah Syagini buat. Sedangkan itu, Spectral Fiction adalah karya yang fokusnya ada pada cahaya dan warna pada karya itu sendiri, berlawanan dengan karya-karya sebelumnya yang fokusnya ada pada pengalaman dan emosi pengunjung. Pada Spectral Fiction, Syagini tidak menggunakan warna sebagai sebuah representasi, namun sebagai fenomena optik yang hadir pada kanvas dengan disinari oleh cahaya pada ruang pameran. Syagini memanfaatkan warna-warna yang mengarah pada eksistensi warna itu sendiri. Untuk seri lukisannya, Syagini menciptakan spektrum warnanya sendiri. Ia juga mengaplikasikan warna-warna fluorescence pada tepi beberapa lukisan. Ia tidak berniat menciptakan atau memperkenalkan warna baru, apalagi simbol-simbolnya. Tidak juga bermaksud untuk menimbulkan sensasi psikologis tertentu. Ia bermaksud membiarkan warna dalam karyanya berbicara sendiri, di dalam ruang pameran, dan dengan demikian, membangun narasi atau fiksi, fiksi tentang warna, dan spektrum warna. Tapi ada yang menarik dari karya Syagini Ratangulan di karyanya dalam pameran Spectral Fiction. Ketika notabene lukisan berada di suatu surface yang datar, tapi ketika kalian melihat karya Syagini Ratangulan, kanvasnya seakan timbul, dan menimbulkan suatu volume tertentu, ilusi warna, meskipun dia hanya menggunakan satu warna, atau bahkan gradien dari dua warna. Medium ini yang dia pakai adalah shape canvas dan lacquer. Sebenarnya, apa sih medium ini? kanvas berbentuk adalah lukisan yang berangkat dari bentuk datar yang normal, seperti persegi panjang pada umumnya. Kanvas dapat dibentuk dengan mengubah garis luarnya, sambil mempertahankan kerataannya. Kanvas umumnya berbentuk persegi panjang, namun hal tersebut dapat diubah bentuknya, serta sisi kerataan pada bidang dapat dimainkan, sehingga membentuk fitur permukaan tiga dimensi. Bisa dibilang, mengubah bentuk permukaan lukisan sama saja, seperti mengubahnya menjadi sebuah sculpture atau patung. Tetapi, kanvas yang telah dibentuk atau shape kanvas tersebut, tetap dianggap sebagai sebuah karya lukisan. Pembuatan lukisan lakuer dapat memakan waktu beberapa bulan, tergantung pada teknik yang digunakan dan jumlah lapisan lakuer. Di Vietnam, seorang seniman dapat mengaplikasikan hingga 10 lapis, atau lebih, lakuer berwarna dan bening. Dalam prosesnya, Ming China mencakup hingga 100 lapisan. Setiap lapisan membutuhkan pengeringan dan pemolesan. Ketika semua lapisan telah diterapkan, seniman memoles bagian lukisan. Yang berbeda, sampai warna yang diinginkan muncul. Shagini tidak hanya memiliki kemampuan dalam memilih konsep dan material, ia juga pandai menguasai ruang pameran yang digunakannya. Pada karya seninya ini, ia memanfaatkan ruang sebagai satu bagian konsep karyanya. Sama seperti Infinity Mirrored Room, instalasi populer karya Yayoi Kusama. Infinity Mirrored Room adalah sebuah seri instalasi ciptaan Yayoi Kusama yang menggambarkan realita tak terbatas. Karya seninya berupa bola-bola lampu yang cahayanya selalu berubah di dalam sebuah ruangan gelap. Cahaya itu dipantulkan oleh cermin dan air di dalam ruang. Warna-warna tersebut pula menjadi suatu metode representatif yang tidak pasti. Semua hal yang berhubungan dengan pentafsiran dikembalikan kepada audiensnya kembali. Mirip dengan konsep Shagini yang memanfaatkan cahaya pada ruangan untuk menimbulkan sebuah ilupsi optik dan pantulan warna baru yang didapat. Pada akhirnya, Shagini tidak memiliki intensi untuk menimbulkan suatu emosi tertentu pada karyanya. Warna yang ia gunakan pula juga tidak menggiring, di mana artinya warna tersebut bersifat ambigu dan menimbulkan perasaan baru. Bagaimana ia menggunakan laker, shape canvas, cahaya, respon ruang atau hal-hal lainnya dalam publikasi karya mendukung ambiguitas tersebut di sisi yang lebih baik. Di mana akhirnya, karya-karyanya dapat membuat hati dan pikiran dapat duduk bersama di ruang sendiri untuk berkontemplasi. Inilah, Shagini Rantanggulan. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Shagini Rantanggulan karena sudah mengijikan kami untuk menggunakan foto karyanya dalam video ini. Dan kepada para pemimbing dari ITB, kepada Pak Arekrik, kepada Bu Kiki, dan juga kepada Pak Patriot karena sudah memimbing kami dan seluruh teman-teman dari seni rupa ITB, dari FASA, dan juga keluarga Mas Yosengi Rupa atas segala referensi dan juga masukan-masukannya dalam video ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.